Kenapa Habib bertuhan? Karena itu seorang filosof bilang, kalau Tuhan tidak menciptakan kita, maka kita yang akan menciptakan Tuhan. Jadi, religi adalah secara fungsi adalah mekanisme manusia mengurangi stres. Jangan permalukan orang yang punya masalah mental. Selamat datang di episode pertama konten terbaru kita, yaitu Kuliah Tamu. Teman-teman bersama saya Hasan Naskari dan satu orang dosen tamu yang akan saya perkenalkan sebentar lagi. Konten Kuliah Tamu ini saya buat karena saya merasa dunia ini terlalu luas untuk hanya dilihat dari sudut pandang psikologi dan lain-lain yang biasa teman-teman lihat di Kuliah Pagi. Jadi, di spesial konten yaitu Kuliah Tamu, saya akan mendatangi orang-orang yang memang ahli di bidangnya untuk memberikan kita wawasan yang mereka ketahui. Tujuannya satu, untuk ngajarin kita soal pelajaran hidup yang mereka ketahui dan memperbesar wawasan atau cakrawala kita. Dan di episode yang paling pertama ini, saya akhirnya berkesempatan buat ngobrol langsung dengan dosen kita yang pertama, yaitu Habib Hussein Ja'far. Habib, terima kasih banyak. Terima kasih. Senang sekali ada di sini. Walaupun jam 12 malam. Jam 12 malam ini. Dan sebagai dosen. Sebagai dosen. Saya nggak punya kampus. Saya punya kampus unreal namanya. Universitas realistik. Tapi di satu sisi unreal, tidak real. Yana buat kampus imajiner di channel Ana yang isinya teman-teman yang mau belajar. Dan memang itu sebenarnya itu pengertian universitas yang paling baik sebenarnya. Kenapa gitu? Karena aku dapat banyak ilmu justru di luar kampus. Jadi kampus yang sejadi itu adalah kampus kehidupan. Dan universitas itu kan artinya sesuatu yang memuat segala perspektif. Segala perspektif. Maka ketika kita bicara universitas, sebenarnya itu bukan hanya ruang kuliah, tapi ruang kehidupan secara umum di mana kita belajar hal-hal secara universal dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sumber, untuk kemudian disiplin, interdisipliner, untuk kemudian pertama membuka wawasan kita. Yang kedua untuk melengkapi puzzle kita. Misalnya psikologi itu satu puzzle. Itu harus dilengkapi dengan puzzle lain. Entah itu logika, filsafat, atau bahkan agama, biologi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, untuk menghindari satu perspektif itu bersifat egois, atau minimal terlalu dominan, sehingga akan menyebabkan satu cabang keilmuan itu mereduksi pengetahuan. Jadi artinya karena keterbatasan kacamata disiplin ini seolah-olah realitas itu hanya realitas psikologis. Seolah-olah solusi itu hanya solusi psikologis. Nah itu menurut aku sih pentingnya kuliah. Yes, pentingnya kuliah. Yes, thank you, babe. Dan aku-aku datang ke sini ini di Warung Sejarah RI. Warung Sejarah RI. Yang dari setnya aja teman-teman lihat ini semua itu sampai dalam-dalam itu semua buku-buku sejarah, buku-buku lama dan langka. Ada buku yang sampai dijual itu 10 juta, 15 juta. Betul. Semahal itu. Semahal itu. Wow. Dan ngelihat set yang dipenuhi dengan buku ini aku jadi keinget sama kalau nggak salah Lorenzo de' Medici. Medici itu orang kaya raya di tahun 1400-an sekian gitu. Dia dari Itali. Dari Itali pergi ke Roma kalau nggak salah. Ke Eropa lah. Ke mana. Eh dari Itali terus ke Roma atau mana gitu. Dia ingin karena dia kaya raya banget keluarganya dia tuh kayak juragan emas gitu. Dia ingin ngebuat masyarakat di kota barunya ini jadi masyarakat yang bijak sana yang suka mencari kebenaran dan civilize atau apa ya punya menar gitu. Dia mikir apa yang harus dilakukan pertama. Dia kumpulin semua arsitek dia kumpulin semua seniman arsitek dan seniman nih disuruh kumpul dikasih visi. Ini tujuanku pengen ngebuat peradaban aku punya semua uang yang kamu butuhkan aku pengen membuat peradaban yang bisa membuat orang ini jadi bijak sana suka dengan kebenaran suka diskusi dan well manner gitu. Manor yang baik orang-orangnya tuh sangat civilize gitu. Yang dia lakukan pertama adalah membangun sebuah apa sih kayak pusat kota yang tengahnya dibuat patung Dewi Athena. Dewi Athena ini kan Dewa Kebijaksanaan. Bijaksanaan. Nah di lingkungannya ada bangunan-bangunan kayak flat-flat gitu tengahnya adalah patung Dewi Athena itu di sekitarnya diisi sama patung-patung pemikir-pemikir zaman yang lebih dulu dari mereka. Pemikir-pemikir hebat. Hipokrates lah apalah. Nah dia tuh punya pemandangan bahwa kalau kamu ingin merubah seseorang rubahlah lingkungannya. Maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Ngeliat ini set ini bawaan kita kalau datang ke warung sejarah ini untuk diskusi. Kayak gak ilok gitu kalau kita datang kesini dan ngomongin orang. Jadi waktu aduh waktu ngeliat ini kayak damn ini kayak apa sih istilahnya tuh suasananya dibangun untuk berpikir untuk berkontemplasi dan ternyata disini juga beberapa mahasiswa kadang-kadang kumpul diskusi karena gini sebelumnya aku mau bilang gini orang awam itu ngomongin orang. Kemudian orang yang mulai beranjak menjadi intelektual itu ngomongin peristiwa. Nah orang yang cerdik-cendikia itu ngomongin ide. Pemikiran. Pemikiran. Dan memang tadi kan ngomongin Athena, Yunani. Jadi ketika Yunani itu mau diserap peradabannya oleh Islam karena filsafat Islam itu kan dari filsafat Yunani. Nah itu yang dilakukan pertama kali oleh dunia Islam menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani ke bahasa Arab. Begitu juga ketika Barat nantinya menyerap filsafat Yunani dari Islam dan filsafat Islam itu dengan proyek penerjemahan. Jadi proyek penerjemahan itu buku itu menjadi sangat penting karena itu dalam Al-Quran ayat pertamanya akan ikrah membaca. Karena kata kakek saya kalau kamu mau mengukur kadar intelektual seseorang cek aja perpustakaan berapa buku yang dia punya maka segitu ilmunya. Beliau gak bilang yang dia baca karena seharusnya orang yang punya buku dulunya itu pasti dibaca. Belum ada anomali-anomali seperti buku yang tidak dibaca sekarang. Atau bahkan sekarang buku dibeli tapi tidak dibuka plastiknya. Atau bahkan dibeli hanya untuk pajangan. Dan untuk instastory. Nah instastory. Atau buku yang begini. Anomalinya juga. Dulu itu ada syair Arab mengatakan begini. Toku buku itu gak usah dijaga ketika mau ditinggalkan. Karena pembaca buku tidak akan mencuri buku dan pencuri tidak akan memaling buku. Tapi sekarang jangan coba Gramedia kalau berani jangan dijaga di perpustakaan kampus saya banyak mahasiswa yang nyuri buku. Buku bajakan itu salah satu problem masyarakat kita yang dijual bahkan dijual di marketplace. Institusi kampus kita di kampus kita yang dijual buku bajakan. Atau dosen nyuruh sudah fotokopi bukunya. Ada di TUQ. Padahal kalau dalam tradisi Islam jangankan bajakan bukunya. Membaca buku tanpa membaca fatihah kepada penulisnya terlebih dahulu itu saja sudah bukan adat. Karena membaca buku itu bukan hanya transfer penulis dalam Islam. Tapi transfer keberkahan. Jadi kalau si penulis tidak merestui ilmunya diserap betapapun kita baca bukunya itu tidak bisa secara inherent terinternalisasi kepada diri kita ilmunya. Makanya kita diajarkan baca Ihya Ulumuddin sebelumnya baca dulu fatihah kepada Imam Ghazali. Baca buku apapun baca fatihah kepada si penulisnya. Kalau penulisnya non-Islam? Nah itu lain lagi. Tapi kita mendoakan jasa legasi yang telah dia berikan. Tapi bahwa bagaimana doa-doa untuk akhiratnya memang ulama melarang. Paham baik karena ini tengah malam jadi pembahasan yang dilakukan saat malam itu biasanya lebih deep dan itu ada alasannya kenapa terjadi. Kenapa kita kalau ngobrol pas sudah lebih jam 12 malam jam 2 malam itu pembicaranya lebih deep lebih transcendent karena ternyata alasannya kalau pagi sampai siang itu kesadaran kita masih fokus ke kebutuhan biologis fokus ke makan ke bekerja tapi begitu malam tugas badan kita ini udah tahu semua yang harus kita kerjakan udah selesai semua dari pagi sampai malam sekarang waktunya kamu bebas manusia benar-benar bebas dari ikatan duniawi ini kan setelah perutnya kenyang selesai sudah dia dan malam sudah gak ada agenda buat bekerja lagi gak ada tanggung jawab untuk mencari uang lagi pikirannya bebas nah di momen-momen pikiranmu terbebas dengan siapa kamu berkumpul itu sangat menentukan hidupmu makanya kalau ada orang yang suka diskusi itu biasanya sampai tengah malam itu gak akan merubah hidupnya gitu makanya tempat-tempat kayak gini tuh harus semakin banyak universitas-universitas non-resmi tempat kamu bisa berpikir bahkan di warung-warung kopi itu harus diperbanyak nah kali ini dengan dosen tamu kita ini aku emang pengen membahas soal psikologi dan agama gitu karena Afwan sebelumnya ini maaf sebelumnya aku tuh karena sering ngomong keluhanku bahwa orang-orang baby boomer nih kalau ada orang depresi selalu solusinya adalah itu karena kamu kurang iman kamu kurang dekat sama Tuhan kamu kurang sholat nah aku kan melampiaskan kesalahanku gak gitu konsepnya orang dengan gangguan mental tuh tidak cuma satu variable gitu orang bisa sakit banyak faktor yang berperan solusinya tuh gak hanya dari sudut pandang spiritual aku tuh aku tuh sering menyampaikan itu untuk edukasi tapi tiba-tiba ada followers yang marah-marah ke aku karena dia udah pergi ke psikolog lalu dia dapet hasil rekomendasi harus ngapain aja tuh ada meditasi ada ini ada ini ada ini di yang paling terakhir itu beribadah terus dia kebakaran gitu bang gimana ini bang saya kesel banget bacanya masa disuruh beribadah kok kayaknya aku ini jadi anti-agama gitu ini lucu banget emang ngomong sama netizen kalau gak gak dikunyah sampai empuk gitu orang tuh gampang salah paham enggak bukan berarti kalau aku gak pernah menyarankan gak pernah menyampaikan pentingnya agama dalam psikologi bukan berarti gak ada loh ya justru peran spiritualitas peran peran religion bagi homo sapiens bagi psikologi manusia itu sangat-sangat besar tapi aku memang menghindari topik itu karena aku takut nanti salah ngomong ya kan itu kan topik agama itu kan sensitif banget dan soal kompetensi juga kan yes bukan wilayahku ngomongin itu nah sekarang aku ini pengen tanya dari sepanjang sejarah homo sapiens 4.000 tahun sebelum centurin sebelum masehi itu udah ditemukan di 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 Australia di cave-cavenya itu waktu manusia gua nih ngukir-ngukir itu ada serpen gitu serpen tuh kayak hewan laut yang mystical gitu itu disembah dan dari lukisan itu di cave painting itu kita bisa tau wah manusia ini dari 4.000 tahun sebelum masehi udah menyembah sesuatu dan begitu penelitian itu dimultiplikasi ke banyak budaya hampir di semua budaya selalu memiliki entitas yang disembah sama manusia ini sebelum ada nabi loh belum ada yang menyampaikan pesan nih seandainya gak ada nabi di tempat itu orang tuh otomatis mencari-cari nih ada yang matahari ada yang apa kan gitu dan pertanyaanku kenapa Habib bertuhan kenapa kok manusia itu bertuhan kenapa Habib bertuhan kalau saya sih melihatnya begini bahwa manusia ini adalah makhluk yang sangat lemah oke rapuh gitu ya rapuh dalam segala hal oke pertama secara fisik dia lemah misalnya kamu gak bisa nyum si kumu kok oke saat saya bilang ini pasti ada yang nyoba oke sesederhana itu keterbatasan kita iya anda sentuhkan lidah anda ke siku udah gak bisa kemudian secara emosional oke kita kadang atau bahkan sering dikalahkan oleh emosi kita betul banget kemudian secara spiritual perang utama manusia itu melawan nafsunya oke karena dia sering dikuasai oleh nafsunya secara spiritual jadi nafsu ini kalau di bahasa psikologi ya ego lah ya ego jadi itu tiga varian secara biologis secara emosional secara spiritual kita lemah manusia itu dan kelemahan itu menjadi sangat nyata karena itu kemudian saya butuh sesuatu yang melampaui kelemahan saya tersebut saya butuh sesuatu tempat saya bergantung tempat saya bersandar yang kemudian secara religius itu disimbolisasikan dengan bersujud dan sujud ini bukan cuman di islam ya di semua hal dan sujud itu jarak terdekat kita dengan Tuhan kata Nabi Muhammad dalam sujud itu jadi secara spiritual kita butuh sandaran secara religian kita melakukannya dengan sujud karena spiritualitas dan agama itu tidak sinonim religion dan spiritualitas itu jalan menuju spiritualitas karena itu kemudian ada yang namanya syariat kalau dalam bahasa islam ada yang namanya tarikat jadi setelah kamu sukses dengan syariat kamu juga bertarikat tarikat ini tidak wajib tapi kalau syariat wajib tarikat ini khusus menuju nanti hakikat jadi kita butuh kalau menurut saya butuh sesuatu di atas kita karena itu seorang filosof bilang kalau Tuhan tidak menciptakan kita maka kita yang akan menciptakan Tuhan karena kebutuhan kita akan Tuhan sebagai gini kita gak bicara teologis mau ada gak ada itu Tuhan bayangan itu menjadi sangat penting bagi kita bayangan bahwa ada yang melindungi kita mengatur kita bayangan itu jadi sangat penting misalnya kedokteran meng kapsulkan itu menjadi obat psikologi memberikan counseling untuk itu agama memberikan ibadah dan spiritualitas untuk itu spiritualitas yaitu keimanan keyakinan akan Tuhan dan begitu memang kata Quran dalam salah satu ayatnya kalau nanti kamu itu berada di satu samudera diombang-ambingkan oleh omba dan tidak ada lagi yang bisa kamu harapkan maka akan muncul satu harapan dan itulah Tuhan apapun itu Tuhan itu di dalam Al-Quran disebutnya Tidak seperti yang seperti dia jadi ada yang seperti dia tapi dia tidak seperti itu karena itu saya sering bilang Tuhan itu satu digit di atas yang seperti Tuhan dalam bayangan jadi kamu punya bayangan saya waktu kecil punya bayangan yang paling hebat itu adalah spider maka Tuhan satu digit di atas itu itu konsepnya yang paling dekat adalah Nabi Muhammad karena dia adalah ciptaan pertama dan utama kita kita melihat Nabi Muhammad melihat alam semesta yang indah itu mengingatkan kepada Tuhan tinggal di switch satu digit itulah Tuhan walaupun pada nyatanya kita tidak akan mungkin bisa memikirkan tentang Tuhan itu sendiri menurut saya itu yang menyebabkan kemudian seseorang memilih agama itu di samping juga nantinya ada verifikasi 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 maksudnya verifikasi verifikasi bahwa rasional agama itu harus kita pilih bahkan rasional kita memilih agama yang ini bukan yang itu menggunakan pendekatan akal rasional pendekatan rasional sebagai salah satu halnya jadi Tuhan itu memang tidak bisa diterka secara rasional tapi gejala-gejalanya itu harus bisa diverifikasi secara rasional jadi kalau ada sesuatu kata seorang filosof namanya Suhrawardi Al-Maktur kalau kamu membawa kebenaran dan dia sama sekali gejala-gejalanya tidak bisa diverifikasi pokoknya kamu percaya maka kamu berhak tidak percaya atas hal itu bukan kebenarannya mungkin kebenarannya tidak bisa diverifikasi tapi gejalanya sama kayak gini Nabi Muhammad itu beneran tidak bohong atau tidak ketika bilang Quran itu isinya ini dan itu bahwa ada kekuatan yang namanya Tuhan namanya Allah dan lain sebagainya kita tidak bisa verifikasi itu tapi kita bisa pastikan bahwa dia seorang yang jujur semua orang tahu bahwa Nabi Muhammad ini jujur oh paham jadi karena itu Tuhan bilang kamu jangan mikirkan saya tapi pikirkan ciptaan saya dengan begitu dengan begitu nah itu dalam filsafat diskenal sebagai logika kosmologi dalam pembuktian Tuhan jadi tidak mungkin segala sesuatu dengan keteraturan dan keindahannya tidak ada yang menciptakan pasti ada yang menciptakan yaitu Tuhan bisakah orang mengatakan bisa jadi tidak ada yang menciptakan ya bisa keduanya sama-sama kemudian levelnya adalah keimanan iya keduanya sama-sama asumsi manusia gitu asumsi manusia even teori teori evolusi teori creation penciptaan itu asumsi gitu dua-duanya punya punya peluang yang sama untuk kita ragukan teori mungkin bisa divalidasi tapi siapa yang menciptakan ini semua itu kan sudah asumsi semua asumsi kamu bisa mengatakan Tuhan itu tidak ada sebagaimana kamu juga bisa mengatakan Tuhan itu ada sama-sama asumsi karena itu kalau ada orang yang mau membuktikan keberadaan Tuhan secara saintifik menurut saya kalau dia menemukannya pasti dia bohong karena gak bisa dibuktikan aku pernah mikir gitu ini soal agama dan sains ya banyak orang yang bilang ya selama gak bisa dibuktikan ya kenapa gue harus percaya tapi menurutku alat ukurmu mencoba mengukur sesuatu yang tidak bisa diukur sama alat ukur tersebut contoh nih sains ini kan bermain di ranah empiris yang bisa dinilai ini sejauh yang aku tau ya sains ini mencoba mengukur melihat menilai apa sih apa sih disprove sesuatu berdasarkan empiris semua yang bisa dilihat dirasa semua nah agama menurutku itu bukan sesuatu yang bisa dibuktikan lewat metode empiris karena even dari agama kita sendiri bilang bahwa ranahku ini di iman iman itu kan berarti keyakinan meyakini sesuatu yang tidak terbukti itu kan iman kalau meyakini sesuatu yang terlihat itu bukan iman lagi itu ngomongin ini fakta ada gelas kalau iman itu kan kita memilih untuk meyakini sesuatu yang emang tidak terbukti di depan latar kita ini ada tapi bukan berarti sains bisa merangkul bukan merangkul ya kayak menyaplok objek yang bukan bisa diukur lewat dirinya sendiri sesuatu yang tidak terindra bukan berarti tidak ada yang simple aja jiwa jiwa itu tidak terindra tapi bukan berarti tidak ada kata Ibnu Sina salah satu pembuktian tentang jiwa itu kamu letakkan kayu ukuran kecil di lantai terus kamu jalan di sana kamu akan jalan dengan enteng misalnya 2 meter taruh di lantai terus jalan di atasnya enteng aja kita berlari pun bisa tapi coba itu letakkan di gedung 24 terus jalan beda itu jadi apalagi kemudian agama karena itu disebutnya sebagai saintisme saintis-saintis yang ateis itu disebutnya sudah bias ideologi jadi saintisme isme di sana menunjukkan ideologis bukan sains dalam pengertiannya yang sangat murni karena sudah ada bias karena itu konfliknya biasanya mereka dengan teolog nanti teolog yang juga bias konflik itu mereka surat-suratan berdebat baik itu teolog Islam teolog Kristen itu banyak instin itu surat-suratan dengan teolog Kristen instin instin dengan teolog Kristen dan akhirnya instin itu pada kesimpulan dia tidak percaya Tuhan personal tapi percaya kepada Tuhan impersonal yang secara filosofis itu diperkenalkan oleh Spinoza seorang filosof jadi Tuhan itu bersifat impersonal dalam tradisi sufisme itu ada yang namanya wahdatu wujud konsep bahwa kesatuan wujud antara segala yang ada dengan Tuhan intinya bias ideologi yang biasanya bikin ruwet kayak gini Islam itu gak bikin ruwet tapi Islamisme bikin ruwet iya paham semua biasanya menjadi ruwet itu kalau ada isme-ismenya ada ideologi ideologinya paham jadi misalnya Hussein atau Hassan itu gak ruwet biasanya tapi Husseinisme dan Hassanisme pengikutnya biasanya followersnya biasanya ruwet kadang kita kita gak marah dibilang apa oleh orang lain followers kita yang marah itu ya sama kayak kejadiannya Imam Mazhab kita 4 Imam Mazhab itu yang berantem yang saling menyalahkan di bawahnya yang ruwet padahal perbedaan sudah dijadikan ideologi ideologi oke dan dari situlah orang itu berkonflik betul oke sekarang aku mau bahas dari sudut pandang fungsionalitinya agama tadi kita cuman cuman menjamah-jamah gitu ya kenapa kok manusia atau homo sapiens itu bertuhan dan dijawab dari Habib karena emang kita ada kebutuhan untuk mengkompensasi atau mengkompromi kelemahan jiwa kita melihat dunia yang begitu keras begitu dipenuhi ketidakadilan kita nih kalau gak punya pegangan mental kita nih gampang rusak secara psikologis ya kalau kita nih gak punya sandaran dan itu terbukti memang secara psikologis kalau orang yang beragama ketika semuanya udah terlalu hancur tapi tingkat spiritualitasnya tinggi kondisi mentalnya masih bisa ditolong karena dia merasa gak apa-apa ini semua ujian dari Tuhanku Tuhanku ingin membersihkan diriku bahkan salah satu proses pendekatan untuk mencari makna dalam pasien penderita penyakit yang terminal illness yang gak bisa disembuhkan yang bakal bentar lagi mati itu pendekatan spiritual yang digunakan karena kita ngajak mereka untuk mencari makna Tuhan ngasih kamu penyakit ini karena kamu akan dibersihkan sebelum bertemu dengan dia lalu orang ini akan merasa lega oh iya ya sakitku ini menghapuskan dosaku gini secara fungsi religion atau spiritualitas itu memang menyelamatkan mental manusia dari mental breakdown dari kehancuran dari depresi dari kecemasan karena dia merasa ada yang akan nge-backup aku tenang sehancur-hancurnya aku aku punya ini nah aku denger dari Robert Sapolsky itu salah satu saintis kontemporer dia ateis dan dia bilang ateis pure ateis pure science gitu ya dia bilang yang paling membuat aku sedih melihat statistik soal orang beragama dan ateis yang ateis ya bukan fakta bahwa 90-95% manusia homo sapiens di bumi ini beragama atau bertuhan bukan itu yang bikin aku sedih yang bikin aku sedih adalah fakta bahwa 5-10% kita itu lebih rentan terhadap depresi rate depresi kita jauh lebih tinggi daripada orang-orang beragama bagaimana tidak dia bilang itu orang beragama kalau misal dia dapat nasib buruk nala petaka yang tidak bisa dimengerti ini kenapa kok aku orang beragama masih bisa bilang Tuhan yang nini aku dan aku harus bersabar kita tidak yang kedua orang beragama punya komunitas yang Kristen punya komunitas gereja kalau ada apa-apa saling back up orang Islam punya majelisnya ada majelis maulid ada majelis ini majelis ini kita punya support system yang ketiga kalau kamu beragama di saat kamu mendapatkan sesuatu yang tidak bisa kamu nalar sekalipun kamu bisa pasrah ada rencana yang lebih baik dari Tuhan rencanaku selalu kalah dengan yang maha merencanakan jadi religi adalah secara fungsi adalah mekanisme manusia mengurangi stresnya itulah yang membuat orang beragama saintis-saintis berpikir religi adalah keunggulan dalam evolusi manusia manusia menciptakan agama ini gak ngomongin kebenaran dan lain-lain tapi secara fungsi aja manusia itu butuh memang jadi buat teman-teman yang berpikir bahwa spiritualitas itu tidak ada hubungannya dengan kesehatan mental kamu sangat terlalu tersesat kamu sangat salah jadi jangan malah berpikir bahwa spiritualitas itu gak ada hubungannya sama kesehatan mental karena justru spiritualitas itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita ketika semua aspek di kehidupan kita hancur aku sempet buat tulisan soal aspek hidup ada lima anggap aja hobi keluarga pertemanan finansial terus karir ketika semuanya hancur di aspek hidupmu ini hancur semua kamu masih punya satu senjata untuk bisa mempertahankan kewarasan dan kesehatan mentalmu yaitu spiritualitas dan dari semua aspek hidup ini satu-satunya yang bebas dari dari bergantung pada orang lain atau bergantung sesuatu yang di luar kita cuman spiritualitas banyak kerja butuh orang lain keluarga butuh orang tua yang tidak toksik atau keluarga yang berfungsi dengan baik teman butuh teman-teman yang sehat yang tidak judge mental terus hobi kamu butuh punya hobi intinya kamu bergantung pada sesuatu tapi spiritualitas spiritualitas itu yang terlepas dari ikatan kamu dengan dengan orang lain so kalau ada yang tanya apakah spiritualitas itu benar-benar berpengaruh ke kesehatan mental yes sangat bahkan di kasus-kasus orang yang sangat-sangat hancur terutama orang yang mendapatkan nasib yang menyedihkan sekali misalnya memiliki penyakit terminal illness yang gak bisa disembuhkan lebih seperti kanker seperti apa pendekatan yang kita gunakan untuk ngebuat manusia ini tetap tetap sehat secara mental walaupun fisiknya udah gak ketolong adalah pendekatan spiritualitas spiritualitas Tuhan memilih kamu untuk punya sakit ini karena Tuhan ingin membersihkan dirimu ingin menggugurkan semua dosa-dosamu jadi ketika bertemu dengan kamu Tuhan menerimamu dengan kamu yang sudah bersih dari situ pasiennya oh iya ya berarti sakitku ini adalah untuk pembersihan jangan meremehkan pentingnya spiritualitas dalam misalnya makanya banyak orang yang yang so-soan khusus buat yang so-soan agnostik so-soan ateis padahal dia hanya mendengar satu dua orang yang ateis atau agnostik tuh ucapannya terdengar oh make sense open minded but be careful karena kamu tidak mengalami proses pembelajaran seperti dia buku-buku yang dia baca kamu gak baca kamu cuman denger omongan orang yang belajar banyak lalu kamu ngerasa wah ini yang bener eh be careful kamu telah ngebuat keputusan yang ngebuat kamu terputus dari satu hal yang sangat bisa mengelamatkan juga kita betul dan ini juga itu satu sisi di sisi lain juga bagi tokoh agama juga ada sesuatu yang penting dan perlu diwaspadai yaitu tidak over kompetensi karena dalam Islam itu kita diajarkan kalau kamu gak tahu nanya ke ahlinya nah kadang ada orang termasuk ke saya yang datang dengan masalah-masalah psikologis bahkan masalah-masalah psikiatris dan minta obat ke saya dan itu saya bilang saya gak punya kompetensi di kira-kira itu gak bisa minta didoakan iya didoakan itu satu hal tapi pengobatan itu hal lain yang juga perlu kamu jalani jangan tiba-tiba kamu lompat ke tawakal karena tawakal itu titik akhir dari ikhtiar jadi saya bilang yaudah kamu ke psikolog atau psikiater untuk menyelesaikan masalahmu nah saya juga ingin menekankan janganlah janganlah seorang tokoh agama itu melompat di luar kapasitasnya bisa itu diselesaikan dengan doa ini doa itu ru'yah ini ru'yah itu tetap dia butuh pendampingan karena itu dalam fatwa-fatwa fikih sekalipun seorang ahli agama itu harus ngerti apa yang sedang diurus fatwanya jadi misalnya vaksin lah baru-baru ini dia harus tahu vaksin ini terbuat dari apa dan lain sebagainya dari ahli-ahli di bidang vaksin jadi itu itu juga yang perlu diwaspadai jadi jangan kegirangan juga ketika anda dipercaya untuk menyelesaikan masalah psikologi seorang enggak saya tuh kadang gini bahkan dimintain doa kan aneh orang tuh minta ngasih air ke saya untuk dimintain doa saya enggak gimana ya padahal ya untuk ketenangan dia kejuali karena haus nah itu jadi untuk sesuatu yang ya minta didoakan padahal saya jangankan mendoakan mereka saya itu cerama jumat aja enggak pernah karena menganggap bagi saya cerama jumat itu butuh kemampuan spiritualitas bukan hanya intelektualitas nah apalagi mendoakan tapi kadang kita berada di kondisi yang sulit yang mau gak mau ya mendoakan saya biasanya mendoakannya cuma bismillah dan sholawat aja selebihnya ya Allah saya bicara tuh ke air itu ya Allah kamu loh yang bikin orang ini percaya kepada saya yang bikin orang ini datang kepada saya tolong jangan permalukan saya demi kesembuhan dia bukan demi saya oke jadi tolong atur lah ini sekiranya air itu jadi gimana lah nah itu tapi saya tetap akan bilang kamu masalahnya coba cek ke dokter cek ke psikiater cek ke psikolog bahkan bukan hanya itu karena dirasa itu saja tidak cukup karena gini di Indonesia itu kadang orang mau ke psikolog tapi kan ada biaya yang harus dibayar apalagi ke psikiater karena itu saya tuh akhirnya bikin yang namanya rumah cahaya oke nah rumah cahaya ini adalah rumah sehat mental di Jakarta yang memberikan konsultasi gratis tenaga ahli tenaga ahli psikolog kita punya beberapa psikolog di sana baik online maupun offline tapi sekarang masih mayoritas online karena kondisinya masih pandemi itu ya karena banyaknya hampir setiap hari orang itu datang ke DM shop dengan berbagai masalah-masalah yang menurut saya psikologis sehingga dulu cuma bilang ke psikolog tapi kita akan mungkin dia gak punya uang mungkin dia gak tahu harus ke psikolog sekarang biasanya saya bilang kesini aja rumah cahaya di Instagram ada tuh rumah cahaya nah itu 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 menurut saya juga sesuatu guidance yang perlu dipegang juga di sisi sini di sisi sana psikolog jangan mengabaikan agama tapi disini juga agamawan jangan kemudian mengabaikan psikologi sesuai porsinya sesuai porsinya dan tadi saling mengisi satu sama lain tidak mengedepankan ego disiplinnya sendiri damn okay babe thank you very much jadi buat temen-temen ada yang sering tanya tuh ada gak sih jasa konsultasi gratis untuk kesehatan mental bagi pengerita gangguan mental aku tuh gak bisa jawab yang aku tau ada yang murah banget tuh puskesmas puskesmas ada psikolognya ada 50 ribu yang puskesmas yang agak besar ada psikolog kalau puskesmas yang gak besar setidaknya ada psikiater ada polijiwa setidaknya kalau misalnya gak ada coba cari ke puskesmas di daerahmu yang agak jauh dikit mungkin tapi yang lebih besar itu pasti ada polijiwa ada saya kira di puskesmas adanya dukun saja dan di bawah 50 ribu kalau teman-teman di Jakarta ada rumah cahaya rumah cahaya buat kamu yang membutuhkan bantuan profesional tapi terkendala finansial please follow instagramnya rumah cahaya terus cari informasi buat konsultasi gratis oke teman-teman ada info rumah cahaya nama instagramnya dan yang di luar Jakarta bisa konsultasi secara online wow gratis wow wow that's wonderful wonderful news thank you so much habib thank you makasih banyak pembahasannya dan semoga dari sini kita kita jadi punya pemahaman yang lebih lengkap soal hidup termasuk soal kesehatan mental so please jangan lagi nganggep aku anti agama ya atau anti menggunakan pendekatan agama ya karena kamu gak tau waktu aku ngobrol kok kamu cuma nonton aku waktu di konten doang bukan waktu konseling dan of course agama tuh salah satu hal yang kuat ketika kliennya juga memegang nilai itu nilai itu mungkin yang salah tuh biasanya ada psikolog ini memegang nilai spiritualitas yang tinggi kliennya tidak betul terus ditabrak pakai nilainya dia betul saya pernah merasakan itu jadi ada seseorang yang saya antarkan oke ke seorang dokter ke seorang dokter untuk meminta satu obat karena ada sakit di dia oke terus si dokter ini bilang wah jangan obat deh zikir aja deh cukup itu kalau cuman itu maksud saya iya kita tau zikir penting tapi juga obat lagi dibutuhkan dan bener dokter ini memang seorang yang sangat religius dan mungkin dalam kasus dalam kasus yang sama dengan zikir dia sudah cukup tanpa obat tapi kan itu tidak bisa diterapkan ke orang lain betul makanya saya juga dalam menjelaskan hukum itu biasanya dijelasin misalnya hukum musik dari yang menghalalkan sampai yang mengharamkan saya menghalalkan tapi belum tentu orang juga nyaman dan menerima logika dan dalil kehalalannya jadi yuk dijelasin semuanya dan suatu hal yang menurut saya penting sekali jangan permalukan orang yang punya masalah mental karena satu dari sepuluh orang di Indonesia itu punya masalah mental jadi tolong perlakukan orang yang punya masalah mental itu seperti orang yang sakit flu sakit jantung sakit jantung tipes panuan kudas kurap jangan kamu anggap lu stres lu depresi biasa aja cuma pikiranmu aja kalau anda masih berada di posisi itu percayalah bahwa berarti peradaban kita masih di kelas itu belum tinggi mari upgrade peradaban kita salah satunya di bidang psikologis itu dengan mengupgrade sikap bukan hanya menerima orang dengan segala masalah mentalnya tapi empati terhadap mereka lakukan apa yang kamu bisa lakukan dan paling minimal yang bisa kamu lakukan adalah tidak melakukan apa-apa udah gak bisa nolong malah ngejudge itu itu bahaya dan gak usah biasakan deh bahwa wah gue ini punya masalah mental ini gue ke psikolog ini biasakan gitu sebagaimana bapak-bapak itu yang suka ngomongin soal penyakit saya punya asam urat ternyata ubat ini bagus kalau menurut saya sebagaimana juga agama biasakan membicarakan kelemahan-kelemahan kita dalam agama gue sholat subuhnya ini kenapa jam 7 terus gimana caranya sholat subuh jam 5 artinya jadikan itu bagian dari tema sharing kita karena tongkrongan yang baik adalah tongkrongan yang di dalamnya berbicara tentang hal-hal yang baik tongkrongan yang berbicara tentang kesalahan kalau kata nabi begitu jadi jangan judge please jangan perburuk kondisi mereka dengan judge baik itu secara digital di media sosial dan apalagi secara langsung gitu karena bullying terhadap mereka itu masih tinggi sekali beberapa bulan yang lalu ada bullying terhadap anak kecil di daerah Jawa Barat yang dilempar ke sungai karena dia punya masalah mental kemudian dibuat cengkengan biasanya di sekolah-sekolah banyak orang-orang punya masalah mental dibegitukan padahal seingat saya saya itu tidak pernah ada di satu kelas yang tidak ada murid berkebutuhan khususnya saking sudah dari dulu banyaknya orang punya masalah mental saya ingat saya dari SD SMP kayaknya ada aja selalu ada orang-orang berkebutuhan khusus dan sudah tidak ada guru pendamping padahal seharusnya ada guru pendamping masih kena bullying dan udahlah kita tidak usah ngomongin dosanya dosanya itu besar banget karena pahala dan ibadah terbesar adalah membahagiakan orang lain maka bayangkan dosanya orang yang menyakiti orang lain dan anda bukan menyakiti dia doang efeknya itu jangka panjang banget dan bukan hanya efeknya jangka panjang efeknya bisa kemana-mana bayangkan orang tuanya bayangkan kakaknya adiknya semuanya kena gitu jadi lihatlah orang lain sebagaimana kamu melihat dirimu sendiri kalau aku itu sih yes thank you very much terima kasih Habibu Sinjaafar atas waktunya dan dan ilmunya teman-teman saya Hasan Naskari sampai ketemu di kuliah tamu berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih